Tradisi merupakan kebiasaan yang dilakukan sejak lama dan menjadi salah satu bagian dari kehidupan suatu kelompok Umumnya hal ini terjadi di suatu negara, kebudayaan, atau agama yang sama Tradisi ini pun diturunkan dari generasi lama ke generasi baru Keaneka ragaman tradisi di Indonesia membuahkan hasil yang mengejutkan Salah satunya dengan melahirkan tradisi yang terbilang cukup tidak biasa atau aneh Ini dia beberapa ritual dan tradisi aneh di tanah air kita tercinta Indonesia Yang pertama, Goyang Madura dan Tongkat Madura Pulau kecil yang terletak di timur Laut Jawa ini menyimpan tradisi Goyang Madura dan Tongkat Madura Tradisi ini merupakan semacam cara untuk mengentalkan kehebatan seksual para wanita Madura Mengepalkan vagina yang telah kundur dan kembali membuatnya harum Yang kedua, Manine Sulawesi Tanah Toraja memang cukup terkenal dengan berbagai ritual aneh untuk menghormati orang terkasih Manine merupakan tradisi yang berlangsung pada bulan Agustus di setiap tahunnya Tradisi ini melibatkan jasad mereka yang telah meninggal dengan menggali kembali kuburan Memandikan dan memakaikannya baju untuk diajak berjalan di sekitar desa Yang ketiga, Tau-Tau Sulawesi Tradisi aneh lainnya dari Tanah Toraja adalah ritual pemakaman Jasad-jasad dimasukkan ke dalam peti mati yang ditempatkan dalam lubang kecil di gua-gua Atau apabila jasad berukuran kecil mereka akan menempatkan di pohon-pohon Setelahnya akan dibuatkan patung kayu di risang jasad yang disebut dengan Tau-Tau Tau-Tau ditempatkan pada atau dekat lokasi pemakaman mereka Yang keempat, Debus, Fountain Seni bela diri yang berasal dari agama Islam kerap kali disebut dengan Debus Debus ini mulai diperkenalkan pada abad ke-16 Perlakuan menyeramkan seperti mengiris lidah dengan gergaji, makan api, memasukkan jarum ke pipi, mengunyah kaca, dan sebagainya Dilakukan semata-mata untuk menunjukkan iman dan keyakinan kepada Tuhan Yang kelima, Iki Palin, Papua Tradisi cukup unik dilakukan oleh suku Dani dari Wamena, Papua Demi mengungkapkan rasa sedih yang mendalam akibat kepergian orang yang dicintai Hal yang mereka lakukan bukanlah menangis, melainkan memotong jari-jari mereka Yang keenam, Pasola, Sumba, Nusa Tenggara Timur Desa ini memiliki tradisi pertumpahan darah dan perang Sebanyak dua kali dalam setahun, desa yang berbeda berkumpul dan bertarung dalam bentuk melemparkan tombak kayu Mereka percaya darah yang tumpah di tanah akan menjanjikan panen mereka baik pada tahun tersebut Sehingga apabila darah yang tumpahnya kurang banyak, maka warga desa akan turun dari kuda dan berkelahi dengan batu Yang terakhir, Kebu Kebuan Banyuwangi, Jawa Timur Terletak di timur pulau Jawa, Banyuwangi menjadi rumah dari segala ritual yang dilakukan oleh petani daerah Mereka menggunakan kostum layaknya kerbau dan berjalan sambil membajak sawah sebagai wujud rasa berterima kasih kepada bumi dan kerbau untuk hasil yang baik Hih, ternyata tradisiannya Indonesia ini sedikit seram tapi menarik ya Ada beberapa yang minka baru tau nih Kalian ada yang pernah denger belum? Jangan lupa like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian ya See you on the next episode, bye-bye!